Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahasan kita tentang medan listrik soal-soalnya dari yang paling dasar dulu sudah kita akan lanjut ke level yang lebih tinggi tentukan medan listrik titik berjarak 6 cm dari kanan atau kalau kita tamparkan seperti ini 6 cm nah kita harus sadari kemarin bahwa yang namanya gaya listrik atau F dan medan listrik atau E itu adalah suatu besaran vektor yang memiliki besar dan arah jadi jika ada dua muatan seperti ini maka medan listriknya nanti cara menganalisisnya harus menggunakan analisis vektor nah langsung aja misalkan ini titik P maka medan di titik E yang disebabkan oleh muatan A kita tuliskan sebagai K dikali kia kianya adalah 4 mikrokolom dibagi R kuadrat 6 kali 10 pangkat min 2 ya kuadrat karena ini 6 cm ini adalah berapa 4 dibagi 36 nikah 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4 jadinya ini jadinya 10 pangkat min 4 habis jadinya tinggal 10 pangkat 3 ditambah 4 di 10 pangkat 7 Newton per kolom nah ini belum selesai ini masih kita harus mencari E B nya dulu medan yang disebabkan muatan B nah medan yang disebabkan oleh muatan A atau EA mengarahnya kemana kita tinjau titik P medan dari titik A kalau plus kan medannya keluar ya berarti medannya ke arah sini ini adalah EA nah bagaimana dengan E B kita hitung dulu E B nya adalah K kali Q B nya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat 4 kali 10 pangkat min 2 ya kan jadinya 9 kali 10 pangkat 9 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 36 bukan 36 ya 16 kali 10 pangkat min 4 ini 8 habis jadinya 9 per 8 dikali 10 pangkat 3 ditambah 7 nah begini ya Newton per kolom nah E B ini pangkatnya arahnya kemana lihat di titik P lagi di titik B ini muatannya positif sehingga medannya ke arah keluar jadi begini nah yang ini adalah E B ternyata kita temukan 2 resulta 2 buah medan ini memiliki arah yang berbeda artinya saling menghilangkan satu sama lain sekarang kita cari resultannya resultannya bagaimana ya mudah resultannya adalah E B dikurangi E A mutlak yaitu 9 per 8 kali 10 pangkat 7 dikurangi 10 pangkat 7 berapa hasilnya adalah 1 per 8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom nah inilah hasil yang diminta nah arahnya kemana sekarang kita lihat antara E A dan E B mana yang lebih besar yang lebih besar adalah E B kalau E A cuma 10 pangkat 7 kalau E B 9 per 8 kalinya sehingga yang menang adalah E B jadi resultan medan listriknya adalah ke arah sesuai dengan E B yaitu ke arah kiri ini adalah E resultannya jadi kalau kita gambarkan ini E A ke kanan ke E B saling mengurangkan E resultannya adalah ini oke sekian dan terima kasih untuk soal ini nah selanjutnya ini adalah soal tipe UN disediakan 2 buah muatan bisa sama bisa berlainan tugas kita mencari letak di mana medan listrik sama dengan 0 nah bagaimana caranya nah sekarang kita mengandai-andai caranya mengandai-andai bagaimana ya kita bayangkan ada 3 kemungkinan suatu titik dapat memiliki medan listrik 0 yang pertama adalah di sebelah kiri A yang kedua adalah di antara kedua muatan dan yang ketiga di sebelah kanan nah sekarang kita uji satu per satu apakah mungkin medan listrik 0 ada di sebelah tengah misalnya kita pasang titik di sini misalnya di antara kedua muatan titiknya di sini nah di sini lah misalnya ini titik P kemudian titik P ini resultan medannya kemana aja P yang disebabkan oleh A kan dia plus sehingga medannya keluar maka ini adalah P A nya lalu medannya disebabkan oleh titik B itu adalah masuk ke arah B nya jadi ke kanan juga nah itu mungkin gak perhatikan gak mungkin berarti kemungkinannya tinggal di yang sebelah kanan B atau di sebelah kiri A misalnya saya taruh di sini P A nya kan ke arah keluar ya P A nya kemudian P B nya ke arah kiri kira-kira kita ingat rumus kaki per kaki per R kuadrat nah kira P A ini nilainya besar atau kecil kita ingat bahwa muatan A ini nilainya kecil K nya ini kecil kemudian R nya juga sangat tinggi karena sangat jauh jaraknya dari A kira-kira medannya kecil atau besar kecil sekali nah lalu kita bandingkan dengan B di B ini K nya lebih besar dan jaraknya lebih kecil sehingga nilai medannya sangat tinggi yang satu tadi P A nya sangat rendah medannya kemudian yang B itu sangat tinggi nah kalau sangat tinggi dan sangat rendah perbedaannya jauh apakah mungkin menghasilkan medan listrik 0 tentu tidak bisa nah solusinya adalah ini tolong dicatat ya letak medan listrik 0 itu pasti selalu berada di sebelah muatan yang kecil apabila jenis muatan keduanya berbeda berada di muatan yang kecil nah disini katakanlah jaraknya X dari muatan A berarti inilah titik B yang kita minta karena yang 2 tadi tidak mungkin selalu ya ambil yang muatannya kecil di dekat muatannya kecil jawab nah P ini titik B tetap dipengaruhi oleh kedua muatan listrik yaitu A dan B nah medannya agar bisa saling menolkan maka resultan antara EA dengan EB ini atau EB min EA juga boleh harus sama dengan 0 apa artinya artinya adalah EA E medan listrik di titik B yang disebabkan oleh A nilainya harus sama dengan medan listrik yang disebabkan oleh muatan B gitu aja ini berarti K dikali muatan A dibagi jarak A kuadrat sama dengan K dikali muatan B dibagi jarak B kuadrat nah Ki A Ki B bervariasi tapi K nya sama maka K nya boleh kita coret gampang kan jadi kita tinggal membandingkan dua satuan nah selanjutnya Ki A nya berapa 1 mikrokulom 10 pangkat min 6 dibagi jarak A kuadrat dari titik P jaraknya jarak titik A dengan titik P adalah X ya ini masih dalam cm tidak masalah oh iya ini kita belum kasih jaraknya ya ini 10 cm nah ini tidak masalah karena cm karena ini nanti sama-sama dicoret jadi antara titik P dengan muatan A Ki A jaraknya adalah X lalu Ki B adalah 4 mikrokulom RB atau kuadrat jaraknya ini lupa dikuadratkan ya X kuadrat jaraknya berapa 10 tambah X kuadrat jarak dari muatan B atau Ki B ke titik P yaitu 10 10 ini ya ditambah X nah jangan sampai keliru nah ini bisa kita coret jadinya tinggal 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 10 X kuadrat nah ini tinggal kita akarkan kedua ruas ini jadi 1 per X sama dengan 2 per 10 plus X nah kita kali silang 2 X sama dengan 10 plus X X sama dengan 10 nah maka kita dapat X ini jarak titik P yaitu adalah 10 cm di sebelah kiri titik A kiri muatan A nah begitu ya caranya mencari nah misal nanti ada soal lain sudah mencari titik dimana gaya listriknya sama dengan 0 nah itu sama aja kita ingat lagi bahwa F sama dengan E dikali Ki maka dapat kita simpulkan kalau E nya ini 0 maka F nya juga 0 jadi listriknya sama nanti juga sama-sama bisa dicoret di persamanya oke sekian terima kasih telah menonton video pelajaran TTL Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati